Kapasitor elko ataupun elektrolit kondensator adalah komponen yang sering kita temui di sebuah rangkaian elektronika dan sangat sering terjadi kerusakan di bagian elko ini Nah, teman-teman sudah pada tahu penyebab sebuah elko bisa terjadi panas, bisa terjadi kembung, ataupun meledak, ataupun meletus Nah, kalau belum tahu, teman-teman bisa simak video ini sampai habis saya disini sudah merangkum 5 penyebab utama yang menjadi sebuah elko rusak Nah, kita akan langsung ke bagian yang pertama Penyebab elko bisa rusak, salah satunya adalah ukuran poltase elko yang tidak sesuai yang kita pasangkan ke dalam sebuah rangkaian Misalnya, disini tertulis elko dengan ukuran 2200 mikro farad dengan tegangan maksimal 50 volt yang artinya, elko ini bekerja dengan tegangan maksimal yang maksimal dialir di tegangan itu sebesar 50 volt saja dan jika kita mengalirkan tegangan lebih dari 5 volt ke elko ini tentunya elko disini akan mulai panas elemen di dalam ini akan sangat panas sehingga elko ini lama-kelamaan akan menjadi kembung bagian sini akan menjadi kembung ke atas seperti hamil dan pada akhirnya elko ini akan melatus dan lebih parahnya lagi, kalau kita mengalirkan tegangan yang lebih besar dibanding dengan yang tertera pada bodi elko ini elko ini bisa short ataupun coslet sehingga bisa menyebabkan seluruh rangkaian pada rangkaian elektronik seperti power supply, mesin TV, dan lain-lain bisa menjadi mati ataupun rusak sehingga kerusakan yang terjadi bisa lebih dari satu komponen oke, itu adalah yang pertama yang kedua penyebab sebuah elko bisa rusak terjadi karena adanya short pada rangkaian elektronik tersebut nah, maksud dari short elektronik tersebut adalah terjadinya cosleting pada rangkaian elektronik tersebut jadi, kerusakan coslet itu bukan terjadi pada bagian elko ini bukan terjadi pada bagian elko yang kapasitor seperti ini namun terjadi pada sebuah rangkaiannya misalnya pada sebuah power supply yang kita gunakan secara terus menerus sehingga menyebabkan seluruh komponen pada rangkaian tersebut menjadi panas akan menyebabkan juga kerusakan pada rangkaian dan ketika rangkaian sudah coslet, tentunya kutub positif dan negatif ini akan saling bersentuhan nah, sepertinya kalau kita ibaratkan di dalam sebuah rangkaian elektronik itu ada dua jalur misalnya positif dan negatif ketika terjadi cosleting mereka itu akan saling terhubung teman-teman seperti ini sehingga menyebabkan sebuah elko ini bisa menjadi rusak dan akhirnya meletus ataupun disini akan meledak teman-teman eh, yang ketiga kesalahan dalam pemasangan jadi sangat sering kejadian ini terjadi pada teknisi-teknisi pemula yang baru terjun pada dunia servis elektronik nah, kesalahan ini disebabkan akibat kesalahan dalam perakitan ataupun kesalahan dalam pemasangan seperti yang kita tahu teman-teman sebuah elko itu memiliki polaritas ya berbeda dengan kapasitor seperti ini yang tidak memiliki polaritas jadi ketika kita memasangnya secara terbalik seperti ini ataupun seperti ini dia tidak akan menjadi masalah besar pada sebuah rangkaian tidak akan menyebabkan kerusakan apapun sedangkan untuk elko elko itu memiliki sebuah polaritas teman-teman nah, ditandai dengan kutub negatif dan kutub positifnya untuk membedakannya teman-teman bisa lihat di bagian pinggirnya ini merendakan adalah kutub bagian negatif dan ini adalah kutub bagian positif yang tidak ada gelangnya gitu teman-teman jadi kalau kita memasang elko secara terbalik ini akan menyebabkan elemen di dalamnya itu menjadi rusak sehingga terjadilah ledakan ataupun meletusnya sebuah elko teman-teman itu adalah kesalahan paling sering terjadi yang saya ketemui bagi teman-teman yang baru memulai sebuah servisan tentu itu tidak menjadi masalah teman-teman karena semua yang terjadi pada saat kita melakukan service ataupun penganalisaan itu adalah menjadi pengalaman kita sendiri yang bisa kita ambil hikmannya untuk proses yang akan datang itu teman-teman jadi buat teman-teman buat teman-teman pemula yang baru memulai servisnya dan baru memulai mungkin merakit sebuah rangkaian jangan jangan terkecoh dengan hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan sebuah rangkaian bisa rusak pul ataupun komponen yang baru kita beli bisa langsung rusak karena kesalahan kita sendiri yang tidak memperhatikan saat pemasangan sebuah elektrolit kondensator ataupun sebuah elko teman-teman yang nomor 4 ini adalah kesalahan dalam pemakaian jangka waktu yang sangat lama ataupun rentan waktu lama teman-teman misalnya teman-teman menggunakan sebuah lampu LED di rumah teman-teman untuk mendekorasi ruangan di rumah teman-teman itu menjadi lebih baik ataupun ya lebih indah karena ingin mendekor ulang dan menambahkan sebuah lampu LED strip 12V tentunya untuk mendapatkan tegangan 12V ini kita harus menggunakan sebuah power supply 12V entah itu adaptor ataupun power supply switching nah kalau misalkan kita menyalakan lampu ini menggunakan power supply 12V tentunya di dalam power supply itu ada banyak sekali elko filter yang berguna untuk memfilter tegangan yang keluar dari power supply menuju ke lampu LED tersebut nah jika kita melakukan ataupun menyalakan power supply itu dengan jangka waktu yang sangat lama misalnya 24 jam non-stop nah itu akan menyebabkan semua komponen pada rangkaian power supply itu lama-lama akan menjadi panas salah satunya di dalam itu ada elko teman-teman elko ini akan bereaksi sangat panas ketika sudah mencapai rentan waktu yang sangat lama dan pada akhirnya elko ini akan mulai kembung dan lama-lama elko ini akan menjadi bisa jadi meledak ataupun bisa jadi short makanya kita sering dalam memperbaiki power supply 12 volt ataupun power supply pada umumnya kita menemukan elko disini yang menyebabkan tegangan sebuah power supply tidak keluar dikarenakan si elko ini sudah tidak bisa memfilter tegangan yang keluar dari power supply ini nah itu teman-teman adalah penyebab nomor 4 oke yang penyebab nomor 5 teman-teman nah untuk penyebab nomor 5 ini sangat-sangat lumrah teman-teman kembali lagi kepada kualitas elko itu sendiri misalnya teman-teman menggunakan elko yang murah ataupun elko yang kualitasnya kurang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas ataupun ketahanan sebuah elko nah jadi untuk nomor 5 ini adalah yang sangat-sangat lumrah ya teman-teman karena seperti yang kita tahu semakin baik harga sebuah komponen elektronika maka semakin baik juga performa ataupun kualitas dan ketahanan sebuah komponen elektronik tersebut nah itu adalah teman-teman 5 penyebab utama yang sudah saya rangkum kenapa elko bisa menyebabkan kerusakan elektronik misalnya penyebab elko kembung penyebab elko bisa meletus elko panas dalam sebuah rangkaian amplifier dalam sebuah rangkaian power supply itulah penyebab utama yang sering sangat saya yang sangat sering saya temui maksud saya pada sebuah rangkaian elektronika mudah-mudahan dengan teman-teman menonton video ini teman-teman bisa lebih mengerti dan bisa lebih lancar dalam melakukan penganalisaan sebuah kerusakan elektronik mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh